Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan mereview One Piece Chapter 1087 Yang tentunya akan cukup menarik untuk kita ulas Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama Kita mulai dengan cover story Yah, sampai sejauh ini cover story masih berupa requestan dari pegemar Yang mana sedang asik menemani hewan kapibara Berendam dengan air panas Uniknya, salah satu kapibara yang berendam sambil merokok Dan es menyalakan api dari tangannya untuk menyalakan rokok tersebut Oke, kita lanjut pada inti pembahasan Di awal chapter kita diperlihatkan suasana di pembuangan puing-puing kapal Yang sudah tidak terpakai Tepatnya di markas angkatan laut G-1 Di antara puing-puing itu terdapat dua kapal perang angkatan laut yang sudah rusak Dan bagian depan kapal tersebut terlihat penyok Menurut Brainyu, saat memperlihatkan kepada Jango dan juga Full Body Bahwa kapal perang itu penyok bukan karena serangan musuh saat bertempur Melainkan itu merupakan hasil latihan Gap dan juga Kuzan dulu Tentu hal ini membuat keduanya sangat terkejut Di sini belum dijelaskan alasannya mengapa Brainyu memperlihatkan itu kepada Jango dan juga Full Body Apakah sebagai motivasi atau karena alasan lainnya Namun yang jelas latihan dengan cara menjadikan kapal perang sebagai samsak Bisa dibilang sangat gerget dan tidak biasa Nah di chapter ini pula kita juga diperlihatkan flashback bagaimana dulunya Kuzan bisa menjadi murid Gap Yang mana saat mereka masih sangat muda Bahkan wajah Gap belum ada jenggot maupun kumis Kuzan yang terlihat kagum atas kemampuan bertarung Gap berusaha meminta untuk melatihnya Meski pada awalnya si pahlawan angkatan laut ini menolaknya Namun Kuzan tetap saja kekeh untuk meminta dilatih olehnya Bahkan Kuzan memperlihatkan keseriusannya untuk berlatih dengan cara ikut memukul kapal perang Hingga pada akhirnya si kakek legendaris itu menyetujuinya Nah dalam latihan ini ada satu syarat yang harus dipenuhi Yaitu ketika meninju kapal jangan menggunakan kekuatan buah iblis ataupun haki Bayangkan saja tanpa menggunakan haki Mereka mampu membuat kapal perang yang tentunya terbuat dari baja yang sangat kuat Mampu dibuat penyok seperti itu Apalagi saat menggunakan haki tentu saja ceritanya akan lain lagi Cerita melanjutkan bagaimana keseruan pertarungan yang terjadi di pulau Hachinozu Ya bisa dibilang hanya Gap sendiri melawan kru bajak laut tips Mengapa bisa dibilang begitu? Karena jika diperhatikan hanya Gap sendiri yang melawan para komandan dan juga para anak buah tips lainnya Sedangkan Kobi dan Gurus tidak terlalu banyak kontribusinya Yang ada Kobi hanya menjadi beban saja Nah saat ini terlihat jika Sanjuan Wolf terlempar ke dalam laut Dan orang yang telah melakukannya adalah Gap sendiri Hebatnya ternyata si kakek ini hanya menggunakan satu kali pukulan saja untuk menjatuhkannya Dari sini kita sudah tahu bagaimana kekuatan Gap dan betapa lemahnya Wolf ini Tak hanya itu Fiskosi pemabuk berusaha menyalang Gap dengan semburan api Tentu serangan ini bukan sebuah masalah yang berarti bagi seorang yang sudah biasa menghadapi musuh kuat Gap menjadikan tiga anak buah tips sebagai tameng untuk melindungi dirinya terkena api Dan malah sebaliknya ketiga anak buah tips ini yang terbakar tadi langsung dilempar ke arah kerumunan para keroco Yang tentu saja para keroco tersebut panik dan berusaha menghindar Para keroco yang tadinya begitu pede karena jumlah mereka yang banyak dan hanya menghadapi satu orang kakek saja Kini telah mengetahui kekuatannya dan malah situasinya malah berbalik Para keroco lah yang kini ketakutan melihat Gap Setelah situasi semakin tidak menguntungkan bagi Gap dan lainnya karena para bajak laut semakin banyak yang berdatangan Sedangkan misi mereka ke Hachinosus sudah selesai yaitu menyelamatkan Kobi Namun bodohnya Kobi terpancing oleh jebakan para keroco yang dikira jika wanita itu adalah tahanan Padahal wanita itu bagian dari para keroco Padahal ini sudah diperingatkan oleh Cruz Tapi tetap saja Kobi si beban keras kepala yang berujung Saat Siriu hendak menikam Kobi Gap langsung memblok menggunakan tubuhnya Yah perut Gap terkena tusukan pedang sampai tembus ke belakang Dari kejadian ini itu artinya Kobi sebeban telah dua kali diselamatkan nyawanya Pertama saat perang Mariford Akeinu yang saat itu akan memukulnya menggunakan tinju magma Langsung diblok oleh Akagami menggunakan pedangnya Namun yang kedua ini Gap menyelamatkan Kobi dengan harus merelakan tubuhnya terkena tusukan pedang Tapi tunggu dulu setelah itu Gap dengan cepat membanting Siriu dan membuatnya muntah darah Di sini Gap tidak tinggal diam Ia melanjutkan pertarungannya melawan Kuzan Yah meski sudah terluka parah Gap masih sanggup meladeni serangan Kuzan Di momen ini pukulan keduanya dilapisi oleh Haosoku Haki Dan terkonfirmasi jika Kuzan memiliki Haosoku Haki yang sama kuatnya dengan Gap Karena wajar saja Kuzan merupakan murid kesayang Gap semasa mudanya Tapi menurut kami sebenarnya pukulan Gap jauh lebih kuat dibandingkan Kuzan Karena selain usia yang sudah tidak muda lagi Ditambah lagi ia terluka parah terkena tusukan pedang Maka kekuatan Gap tidak semaksimal seperti biasanya Nah hasil dari adu pukulan yang membuat ledakan besar ini Gap maupun Kuzan terpentar Gap ini terlihat sulit untuk bangun Dikarenakan kondisi lukanya yang sudah semakin parah Di momen ini membuat Afalo Pizarro Si Raja Koro mendapat kesempatan untuk menggunakan kekuatan buah iblisnya Yaitu menjadikan sebagian pulau berubah menjadi tangan raksasa Dan akan menghancurkan kapal Gap yang membawa para tahanan dan juga pasukan angkatan laut Lantas apakah evakuasi ini berakhir mengenaskan karena kapalnya dihancurkan Pizarro Atau ada seseorang yang menggagalkan selain Gap Karena kami yakin Gap sudah tidak mampu untuk menghentikannya Lalu bagaimana nasib Gap, Sabo dan lainnya? Mampukah mereka kabur dari Hachinosu? Kita nantikan kelanjutan ceritanya pada chapter mendatang Oke, sekian dulu pembahasan kali ini Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya